Now come back to my channel Zona Forex Indeks dolar dan per USD Dimana ada Euro USD, GPP USD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini Masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Jumat Belum keluar daripada jalurnya masih di dalam area range Jadi kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini Candle yang terbentuk di hari Selasa ada bully spin bar Tapi itu masih di dalam area range Kita akan update yang pertama ada strong low daily hari kemarin 103.64 Kemudian strong high daily ada di area 103.93 Dan area liquidity saya akan tandain disini di 104.15 Ini adalah target untuk liquidity atas dan liquidity bawah ada disini Di 103.55 Mana dulu nanti yang akan di break out Karena candle nya membentuk dalam area inside bar candle Tapi secara keseluruhan memang potensi kenaikan masih cukup sangat kuat Sampai dengan saat ini Oke sekarang kita akan turunkan di time frame pajam Apakah akan berlanjut bullish untuk hari ini Dan kalau kita perhatikan posisi candle terakhir di time frame pajam Disini ada bullish engulfing ya Posisi di hari Selasa kemarin Dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau Jadi menurut saya potensinya sangat kuat untuk bergerak bullish Dan meliquidity area level tertingginya Di 104.10 Jika pergerakan bisa keluar daripada jalur area inside bar yang terjadi di hari Jumat Peluangnya cukup besar Tapi menurut saya sih ketika ada bullish engulfing Itu biasanya ada correct 50% ya Coba kita sekarang turunkan dulu di time frame 1 jam Karena pergerakan yang terjadi di hari Selasa Itu tidak terlalu volatile dan masih dalam area range Kita akan tahan dulu yang pertama dari posisi strong low sampai dengan strong high Jadi posisi ini ya Oke ada 103.80 dan ada rally base rally Setidaknya pantau di area sini untuk melihat seberapa kuat dorongan bullish untuk market index dollar Di area sini karena disini saya melihatnya ada pembentukan rally base rally ya Jadi ada peluang ketika nanti memasuki area sini Oke kalau nanti candle nya ada bullish engulfing Bullish pin bar, train set up Maka memungkinkan dia akan bergerak bullish menuju area 104.13 Jadi secara keseluruhan potensi bullish masih sangat kuat untuk index dollar Dengan batasan area yang perlu kita perhatikan adalah kurang lebih di level 103.71 sampai dengan 103.80 di area tersebut Jadi ya karena disini ada bullish engulfing Setidaknya ada koreksi dulu ya Baris untuk koreksi dan melanjutkan kenaikan Kalau memang posisinya tidak ada koreksi Memang posisinya masih kuat naik ya Masih kuat bullish jadi kecenderungannya bisa melikuditi langsung di area 104.15 Jadi gambarannya juga dari posisi ini bisa langsung bergerak bullish menuju ke 104.15 Pada intinya untuk index dollar secara keseluruhan masih memiliki kecenderungan bullish Oke selanjutnya kita akan melihat di market euro USD ya Untuk hari ini seperti apa Check it out Oke untuk market euro USD secara keseluruhan ini juga sama ya Jadi dua hari pergerakan dari Senin sampai dengan hari Selasa Masih di dalam range candle yang terbentuk di posisi time frame daily ya disini Jadi masih di dalam candle hari Jumat Artinya masih di dalam range Tidak ada perubahan secara keseluruhan Cuma kita akan update Pertama strong high daily ada di 1.08.59 Kemudian yang di posisi bawah strong low daily ada di 1.08.42 Dan posisinya menurut saya masih memungkinkan untuk liquidity bawah di 1.08.017 Ini adalah target liquidity untuk target bawahnya Oke selanjutnya kita akan turunkan di time frame 4 jam Kita lihat seberapa besar posisi konsolidasinya Ya ini pergerakan kemarin hanya berada dalam area range ya Tidak ada perubahan yang cukup signifikan Menurut saya saya masih sama menunggu area drop base drop ini Atau di atas 50% karena saya melihatnya juga Tidak cukup banyak peluang untuk euro USD Karena kita lihat tadi untuk pergerakan indeks dolar itu memiliki kecenderungan bergerak range Coba kita lihat di time frame 1 jam Ya menurut saya Saya masih tunggu disini ya Di area drop base drop Start di 1.08.890 sampai dengan 1.09.237 Ya semoga saja ada rezeki ketika market menuju area ini Dan saya pantau kalau memang ada potensi pembentukan bearish golfing Bearish pin bar 3 inside down di posisi ini Maka memungkinkan market akan bergerak bearish menuju area 1.08.017 Ini gambarannya Jadi secara keseluruhan Saya masih wet and see untuk euro USD Saya menunggu area drop base drop Dan mencari konfirmasi di area tersebut Untuk saya entry posisi ketika Muncul pembentukan candle ya Baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern Oke Selanjutnya kita akan membahas di market GBPUSD Oke untuk GBPUSD juga hal yang sama Di 2 posisi candle terakhir Masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Jumat Candle inside bar ini belum ada perubahan yang cukup signifikan Tapi tetap kita akan update Strong low daily di posisi hari Selasa Ya pergerakannya hanya bergerak di range terbatas 1.26.218 Strong high daily ada di 1.26.679 Dan posisi di bawah ini adalah area target Untuk liquidity ya Area bawah di posisi tersebut Sebentar Saya tandain dulu posisinya disini Oke Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam Apakah ada peluang untuk hari ini Yang pertama Saya melihat dari pergerakan terakhir Disini dari Selasa kemarin ya Tidak begitu volatile Ya tetap Saya akan menunggu di atas 50% Sama seperti Euro USD setting planningnya Coba kita cek di time frame 1 jam Oke saya menandain disini ada zona pantau ya Yang tentunya sampai dengan saat ini belum ada perubahan Jadi saya tetap pantau area 1.27.098 Sampai dengan 1.27.665 Kalau betul-betul disini Ada potensi Pembentukan bearish ingalving Bearish win bar Three inside down Saya akan sell di area sini Dengan target minimal Sampai dengan area liquidity nya Yaitu di 1.25.751 Oke ini planning saya untuk GPP USD Secara keseluruhan tidak ada perubahan Market masih di dalam area pergerakan bullish channel Nah kita tarik seperti ini ya Ini ada bullish channel Ya setidaknya seperti ini Masih belum ada perubahan Yang cukup signifikan Oke selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Oke untuk USD Jepang Ini juga ada yang sama Tidak ada perubahan dari 2 hari ini Masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Jumat ya Ini candle nya Masih di dalam inside bar candle Tidak ada perubahan dan market kecenderungannya tidak volatile Dan masih di dalam area range Tapi tetap kita akan update Strong high daily di posisi hari Selasa Di 151.60 Itu adalah target hari ini untuk liquidity Dan kemudian strong low daily 151.20 Ini target bawahnya Secara keseluruhan masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Jumat Maka ada liquidity di area sini Di 151.56 Ini adalah area liquidity atasnya Oke selanjutnya kita turunkan dulu time frame 4 jam Kita lihat secara keseluruhan Masih dalam area konsolidasi ya Tidak ada perubahan Masih berada di dalam area range Jadi teman-teman hati-hati ya ketika market seperti ini Tentunya yang perlu ditandain adalah batas atas dan batas bawahnya Sebenarnya kalau kita lihat Untuk batas atas dan batas bawahnya juga cukup besar ya Karena kita lihat dari posisi candle ini Sampai dengan candle ini Jadi kalau kita tandain Areanya disini Sampai dengan posisi ini Tidak ada perubahan yang cukup signifikan Ini adalah batas area breakout Sebenarnya seperti itu Tapi ya market memang masih di dalam area range Kecenderungan sebenarnya masih bullish Targetnya adalah buy side liquidity yang di atas Di 151.86 Itu aja Jadi Masih banyak tensi juga Tidak ada perubahan Ini aja yang bisa saya sampaikan ya Untuk beberapa market per USD ini Baik itu ada Euro USD GPP USD Dan USD Jepang Thank you buat semuanya Yang sudah menonton video ini Dan support terus channel Zona Forex Dengan cara bagian videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe Like, comment, dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat selamat menikmati